Assalamualaikum Maha Indonesia Masih belum selesai, Xiaomi baru-baru ini resmi merilis varian baru lagi dari Redmi Note 11 series yakni Xiaomi Redmi Note 11E series di genetan China Dalam peluncuran ini, Xiaomi menghadirkan dua varian sekaligus yakni Xiaomi Redmi Note 11E 5G dan Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G Keduanya tentu saja menyasar segmen yang berbeda Dimulai dulu dengan versi vanilanya yakni Xiaomi Redmi Note 11E 5G Smartphone ini menawarkan garis besar tampilan yang cukup berbeda dari Xiaomi Redmi Note 11 series lainnya Seperti layar yang kini justru menggunakan konsep poni waterdrop Xiaomi Redmi Note 11E 5G menggunakan panel layar berjenis IPS LCD dengan luas mencapai 6,58 inci beresolusi Full HD+, dan telah mendukung represent layar mencapai 90Hz Di bagian back covernya pun juga berbeda dengan mengusung tampilan yang lebih sederhana Modul kamera berbentuk persegi panjang dengan dua lensa kamera serta LED flash di dalamnya Uniknya Xiaomi Redmi Note 11E 5G juga membawa frame mendatar atau mengontrak simetris pada seluruh bagiannya Kembali ke bagian kamera tadi, Xiaomi Redmi Note 11E 5G hanya memiliki total dua kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP yang ditemani oleh kamera depth sensor beresolusi 2MP sementara kamera depannya beresolusi 5MP Di bagian dapur pacu, Xiaomi Redmi Note 11E 5G ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 700 5G yang digabungkan dengan RAM hingga 6GB serta penyimpanan internal mencapai 128GB Smartphone ini juga ditopang baterai berkapasitas mencapai 5000 mAh Sementara untuk Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G, smartphone ini mengusung tampilan dan bahkan spesifikasi yang sangat identik dengan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G versi global Atau bisa dikatakan smartphone ini merupakan perangkat Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G versi global yang di rebranding menjadi Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G yang dipasarkan untuk wilayah China Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G mengemas panel layar berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD Plus Proteksi Corning Gorilla Glass 5 dan Depreset Layar mencapai 120Hz Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G diteragai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 695 5G yang dipasangkan dengan RAM berbasis LPDDR4X hingga 8GB dan penyimpanan internal WPS 2.2 mencapai 256GB Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G datang dengan pengaturan 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 108MP kemudian kamera ultrawide beresolusi 8MP dan kamera makro beresolusi 2MP smartphone ini pun memiliki kamera depan beresolusi 16MP yang ditempatkan di lubang kecil di bagian tengah atas layarnya baterainya berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 67W nah untuk harga Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G dijual dengan harga mulai dari 1.199 Yuan atau jika dirupiahkan sekitar 2,7 juta rupiah dan berikut adalah daftar lengkapnya sementara Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G dijual dengan harga mulai dari 1.699 Yuan atau jika dirupiahkan sekitar 3,8 juta rupiah dan berikut pula adalah daftar lengkapnya baiklah bagaimana menurut kalian tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Xiaomi Redmi Note 11E series ini dan apakah Xiaomi Indonesia perlu menghadirkan smartphone ini terutama versi Xiaomi Redmi Note 11E 5G resmi ke daratan Indonesia tulis di kolom komentar like dan share jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi follow juga akun instagram kami di atgretotekno.id terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum